Pertama, Pura-Pura Tau Fisika Halo Sobat Fisika, balik lagi nih di channel Pura-Pura Tau Fisika Bersama saya, Delva Zakira sebagai pemateri video kali ini Kali ini, saya akan membahas materi fisika mengenai pemanasan global Sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya Teman-teman, pernahkah kalian mendengar pemanasan global? Kira-kira, apa ya pengertian dari dua kata tersebut? Mari cari tahu bersama pengertian pemanasan global Pemanasan global, apaan tuh? Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi Akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi Sekedar info, suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah melonjak dalam 100 tahun terakhir Jadi, fix bumi kita sudah makin memanas Apa penyebabnya? Saat emisi gas rumah kaca menyelubungi bumi, panas matahari akan terperangkap Hal ini menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim Dunia sekarang memanas lebih cepat daripada kapanpun sepanjang sejarah yang tercatat Berikut ini adalah kegiatan yang menjadi penyebab terjadinya pemanasan global Simak ya teman-teman 1. Penciptaan energi Menghasilkan listrik dan panas dengan membakar bahan bakar fosil Seperti batu bara, minyak, dan gas alam adalah salah satu penyebab utama emisi global Sebagian besar listrik masih dihasilkan dari bahan bakar fosil Hanya sekitar seperempatnya yang berasal dari angin, matahari, dan sumber terbarukan lainnya 2. Barang manufaktur Manufaktur dan industri menghasilkan emisi Sebagian besar dari pembakaran bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi untuk membuat barang-barang seperti semen, besi, baja, elektronik, plastik, pakaian, dan barang-barang lainnya Pertambangan dan proses industri lainnya juga melepaskan gas 3. Penembangan pohon Penembangan hutan untuk lahan pertanian atau peternakan atau untuk alasan lain menyebabkan emisi Ketika ditebang, pohon melepaskan karbon yang telah mereka simpan Di sisi lain, hutan menyerap karbon dioksida Jika hutan dihancurkan, kemampuan alam untuk melindungi atmosfer dari emisi juga berkurang 4. Menggunakan transportasi Sebagian besar mobil, truk, kapal, dan pesawat menggunakan bahan bakar fosil Hal ini membuat transportasi menjadi penyumbang utama gas rumah kaca, terutama emisi karbon dioksida Pendaraan darat merupakan penyebab terbesar, tetapi emisi dari kapal dan pesawat terus bertambah 5. Memproduksi makanan Produksi makanan membutuhkan energi untuk menjalankan peralatan pertanian atau kapal penangkap ikan Biasanya dengan bahan bakar fosil Budidaya tanaman juga menyebabkan emisi Seperti dengan menggunakan pupuk dan pupuk kandang Ternak menghasilkan metana Gas rumah kaca yang kuat Dan emisi juga bisa berasal dari pengemasan dan industri makanan 6. Memasok listrik pada bangunan Secara global, bangunan perumahan dan komersial mengonsumsi lebih dari setengah listrik yang dihasilkan di dunia Saat bangunan itu terus menggunakan batu bara, minyak dan gas alam untuk memanaskan dan mendinginkan suhu Mereka menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar 7. Mengonsumsi berlebihan Rumah, penggunaan listrik, cara bepergian, makanan dan sampah Anda semuanya berkontribusi pada emisi gas rumah kaca Begitu juga dengan konsumsi barang seperti pakaian, peralatan, elektronik dan plastik Ayo kita menyelam lebih dalam lagi untuk mengetahui dampak buruk yang akan terjadi 1. Kebakaran hutan Kenaikan suhu udara yang tinggi dapat memicu terjadinya kebakaran hutan Hal ini akan membuat hutan menjadi gundul Serta asap yang dihasilkan akan mencemari air, tanah dan udara Selain itu, asap yang dihasilkan juga dapat mengganggu kesehatan 2. Mencairnya es di kutub Naiknya suhu di udara dan di dalam laut akan membuat es di kutub-kutub bumi mencair Mencairnya es-es tersebut akan meningkatkan volume air laut 3. Munculnya wabah penyakit Karena kenaikan suhu akibat pemanasan global, sistem imun makhluk hidup akan menurun Sehingga mudah terserang berbagai penyakit Penyakit-penyakit ini akan menjadi wabah yang mengkhawatirkan 4. Kabut asap Pemanasan global mengicu terjadinya kebakaran hutan Hal tersebut akan menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya Bagi kesehatan bahkan kematian 5. Krisis air Karena pemanasan global, sumber-sumber air di dalam tanah akan menguap Selain itu, sumber-sumber air tersebut juga akan tercemar sehingga krisis air tidak dapat dihindari Para warga mengantri untuk mendapatkan air bersih dan sawah yang mengering karena musim panas yang berkepanjangan 6. Naiknya permukaan air laut Naiknya permukaan air laut disebabkan oleh mencairnya es di kutub-kutub bumi Lama-kelamaan, hal ini akan menyebabkan banjir di wilayah sekitar Bahkan dapat membuat pulau-pulau kecil tenggelam 7. Meningkatnya suhu air di laut Terjadinya pemanasan global ditandai dengan kenaikan suhu di permukaan bumi Termasuk di dalam laut Hal ini dapat membuat makhluk hidup yang hidup di dalamnya mati Sehingga ketidakseimbangan ekosistem pun terjadi Sayang sekali jika biota laut yang cantik menjadi punah bukan? 8. Rusaknya terumbu karang Pemanasan global akan membuat suhu dan keasaman air laut meningkat Sedua hal ini akan membuat terumbu-terumbu karang mengalami pemutihan dan lama-kelamaan akan rusak Bahkan hilang Rusaknya terumbu karang akan membuat ekosistem laut menjadi tidak seimbang Serta flora dan fauna laut akan mati Nah guys, jadi mungkin itu saja materi yang kita bahas kali ini Semoga kita bersama bisa memahami materi ini dan bisa ikut menjaga Serta meminimalisir dampak buruk dari pemanasan global ya Terima kasih dan sampai jumpa kembali Pemanasan global adalah bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi Akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rataan musli laut dan daratan di bumi